Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saraji. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam amsal pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan. Waktu yang terindah yang Tuhan berikan, bagikan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang selalu tercurah untuk setiap kami. Yesus yang baik, satu kerinduan kami, kami mau dengar-dengaran akan firman, maka berfirman langkah Tuhan sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Ada baiknya kita baca bersama-sama. Saya baca kan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dihadirkan dengan tata antitesa. Siapa yang suka dengar-dengaran bagaimana capres-copras ini. Pasti akan memahami situasi itu. Tapi satu hal yang mau saya katakan ketika bicara tentang antitesis, bicara tentang antitesa. Berarti bicara tentang ada yang berlawanan. Kalau si A melakukan A, maka dia akan melakukan A minus. Artinya kalau si Anu baik, lalu lawannya akan melakukan yang jahat. Kira-kira sederhananya seperti itu. Dan perikup kita juga pada saat ini menghadirkan sesuatu yang antitesis. Artinya sesuatu yang diperhadapkan yang baik dan yang tidak baik. Bukankah begitu di dalam kehidupan kita. Bahwa selalu pilihan sorga dan neraka, baik, buruk. Itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan kekuatan itu juga saling bersinggungan. Bagaimana Allah dan bagaimana Iblis yang mencoba merampas kehidupan orang-orang percaya. Kehidupan orang-orang di muka bumi ini. Saudara aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sangat menggelitik ketika tema kita pada saat ini adalah ikut menderita seperti Laskar Kristus. Ikut menderita seperti Laskar Kristus. Saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah benar sekali apa yang dinyatakan oleh Salomo sebagai penulis dari pasal yang ke-16 ini menyatakan bahwa dan dikunci dengan kalimat siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saya bilang itu menjadi kekuatan? Sebab memang ketika kita berada di dalam ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19 itu adalah sebuah kenyataan, sebuah realita yang akan mencoba menggerogoti setiap kita yang akan mencoba bahkan mempengaruhi setiap kita sebagai Laskar Kristus, sebagai tentara Kristus. Laskar Kristus maju, maju terus. Kenapa saya sebut begitu? Mari kita ambil contoh satu saja di dalam ayat yang ke-16, di pasal 16 ini. Memperoleh hikmat sungguh jauh, melebihnya memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Anak-anak Tuhan diajar, Laskar Kristus diajar, tentara Kristus diajar untuk memperoleh hikmat, memperoleh pengertian daripada, sekali lagi daripada, ini antitesis ya, memperoleh emas dan memperoleh perak Kenapa diperbandingkan dengan emas dan perak? Sebab itulah yang diinginkan oleh anak-anak dunia ini, sebab itulah yang dicari oleh anak-anak dunia ini. Memperoleh emas, mengumpulkan perak, cinta uang, menjadi bahagian dari kehidupan orang-orang di buka bumi ini. Mengajar jembatan, mengajar segala sesuatu, memuaskan dirinya sendiri. Tapi Salomo hadir dengan, tapi Laskar Kristus hadir dengan, tapi anak Tuhan hadir dengan, bahwa hikmat, pengertian itu jauh lebih berharga dari itu semua. Saudara aku yang diperkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo di sini tidak hanya menegaskan bahwa lebih baik mendapatkan hikmat daripada emas, tapi bahkan ia mengatakan jauh lebih baik. Jadi bukan seserkana mengatakan lebih baik, tapi jauh lebih baik dibandingkan emas dan perak di tengah-tengah kehidupan kita. Kesaudara aku, kita melihat, apa yang menjadi situasi di dalam pasal 16 ini. Jelas pasal 16 ini dibuka dengan pengajaran mengenai kedaulatan Allah. Manusia benar diperbolehkan merencanakan jalannya sendiri, diperbolehkan merancang kehidupannya sendiri. Tapi itu bukan berarti manusia tidak mengaminkan bahwa di dalam perancangan itu Allah lah yang menentukannya. Sekali lagi, manusia diperbolehkan, manusia memang harus merancang apa yang ingin dia lakukan di dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi, setiap manusia harus berpikir bahwa Allah lah yang menentukannya. Artinya, kalau kita melihat di dalam ayat 3 dan ayat keempat, manusia harus belajar berserah kepada kedaulatan Allah. Manusia harus menyerahkan kepada otoritas Allah apapun yang dijalani di dalam kehidupan ini. Sebab manusia percaya akan karya Allah yang terbaik di dalam kehidupannya. Itu sebabnya seorang Salomo pribadi yang kita kenal berhikmat di dalam kehidupan kita yang memintanya hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan berbagi dengan kita saat ini. Salomo lebih lagi mengatakan hikmat Allah itu jauh lebih baik daripada harta dunia ini. dan sekali lagi hikmat itu harus diutamakan melebihi apapun yang ada ditawarkan oleh dunia ini. anugerah Allah itu jauh melampaui itu lebih daripada emas perak harta benda di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab apa? Secara sederhana Salomo ini mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu anugerah Allah itu bukan bicara tentang hidupmu saat ini tapi juga bicara tentang hidupmu nanti. Sedangkan harta bendamu itu bicara tentang keberadaan kita di dunia ini. Kalau kita ketika mati tidak akan bawa apapun kalau pun kita memakai jas kalau kita pun memakai jubah itu tidak berasa lagi. Tapi anugerah Tuhan tapi kasih sentia Tuhan tapi hikmat Tuhan menjadi kekuatan bagi kita bahkan untuk serba kekal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya yang kedua Salomo mau mengatakan memperoleh hikmat Tuhan itu jauh lebih baik daripada mendapatkan harta dunia ini. Sebab itulah yang menjadi keinginan dunia ini. Orang mengejar mencoba mencari keuntungan orang mencintai uang dan akhirnya menyusahkan jiwanya dan akhirnya membuat dia kehausan menjalani hari-hari kehidupan kita. Pak Salomo sebagai pribadi yang berhikmat di dalam Tuhan ingin mengatakan kejarlah hikmat yang daripada Tuhan itu. Bukan mengejar harta duniawi di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku pengejaran hikmat itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Kerinduan dan meminta kepada Tuhan itulah yang menjadi alasan terbaik untuk kita berada di tengah-tengah dunia ini. meminta hikmat daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka secara serhana mungkin kita pernah mengganti doa kita dengan meminta harta benda duniawi ini jabatan atau apa segala macam. Bukan mengatakan itu tidak penting. Tapi Salomo ingin mengatakan hidup berhikmat itu maka membuatmu menjauhi kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat ke-17 itu? Kejujuran adalah jalan hikmat. Jalan hikmat itu tidak hanya menyelamatkan orang lain tapi juga menyelamatkan diri sendiri. Kalau hikmat itu ada di dalam diri kita maka dipastikan itu melampaui harta kekayaan kita bahkan melebihi kekuasaan. Maka sebaiknya kecarlah hikmat yang daripada Tuhan itu. mungkin kita bertanya apa hikmat itu? Hikmat itu dari bahasa Ibrani yang berkata hokmat yang berarti dari akar kata teguh dan berpengalaman. Hikmat itu dari Amsal 1 ayat 5 mengatakan hikmat adalah pengetahuan untuk menjalani kehidupan. Dan tempat hikmat itu adalah di dalam hati yang menjadi institusi serbesar yang menjadi pusat pengambilan keputusan yang bermoral dan berakal. Mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-12 begitu pentingnya hikmat itu. Sehingga penulis Amsal bahkan mengatakan hai anakku janganlah pertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peneliharlah itu maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Sekali lagi berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Silahkan baca Amsal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Salomo bahkan mengingatkan kita bahwa orang Israel sangat percaya kepada hikmat yang berasal dari Allah. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Ayu di pasal 12 ayat 13 tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Allah lah yang memiliki hikmat dan kekuatan itu. Dan segala hikmat dan kekuatan itu berasal dari Allah sendiri. Berasal dari Tuhan Yesus. Sebab seluruh dunia ini segala isinya diciptakan dari hikmat Tuhan. Saudaraku Salomo lebih dan lebih lagi ingin mengatakan bahwa laskar Kristus bahwa tentara Kristus pejuang-pejuang iman milikilah hikmat sebab itu yang akan menjaga lakumu. Sebab itu yang akan menjaga jiwamu. Banyak hal yang akan kita temukan dalam kehidupan kita sebagai laskar Kristus. Sebagai tentara Kristus. Tapi tentara Kristus adalah pribadi yang mempersiapkan lebih dan lebih lagi. Ibarat seorang tentara, ibarat seorang pejuang yang ingin berjuang. Pasti persiapannya akan matang. Dia akan mencoba mengenal lebih dan lebih lagi musuhnya. dan dia akan mencoba tetap berada di dalam hikmat yang bersumber dari Tuhan. Tidak membabi buta, tidak asal serang, tapi punya kekuatan yang bersumber dari awahnya. Lalu apa yang bisa kita petik? Di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini refleksinya yang pertama sekali tidak lain adalah benar. Salomo adalah pribadi yang berhikmat. Benar banyak pribadi yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan memiliki hikmat dari Tuhan. Contoh-contoh teladan yang kita jumpai di tengah-tengah firman Tuhan di dalam Al-Qida. Tapi percayalah selama itu hanya sebagai cerita, selama itu hanya sebuah bacaan belaka, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi biarlah itu menjadi sesuatu yang kita perhatikan dan kita hidup meneladaninya dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Saudara aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus ikutnya Yesus itu dikul salib. Pergumulan tantangan itu menjadi bagian kita yang tidak mungkin tidak kita hadapi. Namun sebagai pengikut Kristus kita harus mampu menjalani ini. Untuk itu di tengah pergumulan jadilah tentara jadilah laskar Kristus setaplah setia tetaplah berhikmat dan teruslah berjuang teruslah melakukan kebenaran firman Tuhan jangan mau disibukkan jangan mau digoda oleh kemegahan dunia ini semua semua itu hanyalah bersifat sementara yang ketiga apa berbahagialah orang yang menaruh percayanya pada Tuhan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menimpang kepada kebohongan masmur 40 ayat yang keempat yang terakhir kesombongan keangkuhan itu bukan ciri laskar Kristus pengikut Kristus tentara Kristus adalah pribadi yang rendah hati pribadi yang mau merendahkan dirinya di kaki salib Yesus dan membiarkan otoritas Tuhan terjadi di dalam kehidupannya maka sejatinya laskar Kristus yang mau berperang untuk kemuliaan nama Tuhan adalah pribadi yang mendahulukan kerajaan Allah yang mendahulukan yang mengutamakan apa kata Tuhan dibanding dengan apa kata hati atau kata diri atau kata kemauannya sendiri God bless you kita bersatu dalam doa Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kuat kami bahwa kami juga mampu dan mau menjadi laskar Kristus yang berjuang yang mau memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah setiap godaan yang hadir menyapa dan menerpah kehidupan kami dalam kasih-Mu Tuhan penyakkanlah virus-virus ini Amin terima kasih terima kasih terima kasih